Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan Sejak pertama, aku menginjakan kakiku di desa itu Perasaan was-was takut selalu membayangiku Terlebih lagi setelah kulihat hambaran makam anak kecil dan bayi-bayi Tak jauh dari ujung desa tersebut Inilah sebuah kisah dari Om Ras akibat perjanjian setan Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Saya, Tony FS, mengajak teman-teman untuk berdoa lebih dahulu A'udh bi kalimatilah hitam hatimishad Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia, selengkapnya Akibat perjanjian setan Benarkah yang dikatakan Dira Kalau anak-anak itu ditumbalkan? Hari sudah sangat larut ketika aku Aku disini maksudnya sinara sumber ya teman-teman ya Tiba di salah satu terminal bus Malam itu udara sangat dingin Suasana di sekitar terminal juga sudah sangat sepi Aku duduk di bangku panjang di terminal itu Helaan nafasku berbaur dengan deru angin Yang mulai berisik di sekitarku Kucoba membuka tas untuk mengambil selembar sarung Agar udara dingin malam itu tidak terlalu menyiksaku Mata ini rasanya sudah sangat mengantuk Tapi aku tak berani untuk tidur Takut jika ada orang-orang jahat yang mengambil barang-barangku Dari kejauhan aku melihat seorang berjalan terpincang-pincang Sambil menenteng sesuatu Apa mungkin itu orang yang datang untuk bekerja di terminal Atau hanya sekedar orang mabok? Tiba-tiba aku teringat cerita temanku Dira Yakin kamu? Tanya Dira pada samudera yang tengah membereskan kameranya Iya Aku rasa Kuburan yang ada di desa mu itu bagus untuk didokumentasikan Jawab sam Samudera Dira mengelah nafas panjang Wajahnya nampak tidak setuju dengan jawaban sam Butuh waktu berhari-hari agar kau bisa sampai ke desa itu sam Menurutku Kesana bukanlah hal yang benar Di terminal TI Kau harus menunggu sampai pagi baru bisa lanjut Ke desa pertama Syukur-syukur Kalau kau tiba di sana subuh Tapi kalau kau tiba di sana malam atau sore Kau terpaksa harus menunggu sampai pagi berikutnya Untuk turun ke desa pertama Kata Dira Memangnya kenapa harus pagi? Bukankah sore juga masih terang? Tanya sam Tidak akan ada orang yang mau mengantarmu sam Jalanan ke desa pertama itu sangat sulit dilewati Apalagi di terminal itu Kalau sudah malam hari Tidak akan ada orang di sana Karena dulu pernah ada cerita Kalau penjaga terminal tewas Dibunuh oleh orang yang tidak dikenal Dan semua uang dan barang berharga lainnya Diambil habis Jawab Dira Tapi aku penasaran Dan jika aku berhasil mendokumentasikan Kuburan-kuburan anak-anak kecil itu Kemungkinan aku bisa jadi orang terkenal Wajahku akan terpampang di koran-koran lokal Apalagi Kalau aku bisa menguak semua cerita asli dari sana Aku yakin Pasti akan banyak produser-produser yang mau memfilmkan perjalananku Ujar Samudera Dengan wajah yang sangat cerah Dira menggeleng Sam Aku tidak setuju kau ke sana Aku yang dari kecil dibawa pindah dari sana saja Sudah tidak ingin menginjakan kakiku ke desa Janam itu lagi Bentak Dira Kau terlalu tinggi mengayal Sam Tidak akan ada orang luar yang percaya dengan ceritamu Lanjut Dira Jika memang nanti tak ada yang tertarik dengan Apa yang aku dapat ada di desa itu Aku tidak mengapa gagal dir Tapi setidaknya aku pernah berusaha Balas Samudera membentak Aku menyesal menceritakan semuanya pada musam Teriak Dira lalu melangkah pergi meninggalkan Samudera Di sisi lain Kilas ingatanku sebelum pergi melintas diingatan Sesaat aku kembali melihat ke seseorang yang tadi kulihat berjalan ke arahku Jantungku Seketika berdegup tak karuan Orang yang kulihat tadi sudah tidak ada di sana Apakah ini hanya delusi? Aku mencoba memukul-mukul kepalaku Untuk segera menyadarkan diri ini dari ketakutan Beberapa saat kemudian Aku kembali tenang Itu hanya orang gila Hanya orang gila Gumamku mencoba menghilangkan ketakutan Aku kembali menoleh kiri dan kanan Berharap ada seseorang yang bisa diajak mengobrol Namun terminal itu begitu sepi Hanya dengungan nyamuk dan jangkrip yang terus bernyanyi di sekitar tanaman Aku mengeluarkan sebila rokokku Namun saat sebatang rokok sudah ku selipkan di bibir Ternyata koreknya hilang entah di mana Aku menengus kesal kala itu Berpacu dengan ketakutan Aku mengambil alkitab yang ku bawa di dalam tas Aku peluk alkitab itu berharap delusiku menghilang Akan tetapi Suara-suara tawa di kejauhan tiba-tiba saja terdengar Riuh gelak tawa itu membuatku hampir menangis Sekitar pukul 4 dini hari Orang-orang yang bertugas di terminal mulai datang Diiringi oleh para pedagang di terminal itu Aku tersenyum tipis Akhirnya setelah sekian lama menunggu dengan dipacu ketakutan tadi Aku bisa bernafas lega sekarang Mau kemana? Oh sudah ada di sini subuh-subuh begini Tanya seorang penjaga terminal Mau ke desa S pak? Jawabku singkat sambil tersenyum Lelaki berusia 40 tahunan itu mengerutkan keningnya Memangnya tujuanmu kesana untuk apa? Tanya penjaga terminal Sebenarnya Sebenarnya saya ingin ke desa A D Ke desa D pak Ada yang harus saya cari tahu di desa itu Jawabku terbata-bata Begini Bukannya saya melarang Tapi kalau tujuanmu hanya sekedar bermain-main Lebih baik urungkan niatmu itu Warga desa itu sangat sensitif dengan orang-orang baru Kau pasti akan diusir sebelum kau sampai ke sana Ujar si penjaga terminal Maaf pak Bukannya saya tidak percaya Tapi saya rasa warga desa itu tidak seburuk yang bapak katakan Jawab samudera Hah itu terserah kamu Kalau mau lanjut ya silahkan Saya memberi tahu apa yang saya tahu Tidak kurang dan tidak lebih Satu hal lagi Ini Kalimantan Kepercayaan orang-orang disini bukan untuk dipermainkan Ujar si penjaga terminal Sembari berjalan menjauhi samudera Saat pagi telah tiba Samudera mencari-cari warung nasi di sekitar terminal Perutnya sudah sangat lapar saat itu Bu Pesan nasinya seporsi Sama teh hangat ya Kata samudera Memesan makanan Saat berada di salah satu warung nasi Sam meletakkan tasnya dengan sangat hati-hati Di atas bangku Di sebelahnya seorang laki-laki berambut gondrong acak-acakan Duduk tak jauh darinya Lelaki itu nampak Memperhatikan gerak kerik Sam Sam yang sadar diperhatikan Langsung melemparkan senyum Dan mengangguk ramah Mau kemana? Tanya lelaki itu yang dari logat suaranya Bukanlah berasal dari pulau Kalimantan Mau ke desa di? Jawab Sam singkat Sama siapa? Tanya lelaki itu lagi Sendirian kak Em om eh Em emas eh Jawab Sam gelagapan Jawaban Sam malah mengundang gelak tawa si lelaki gondrong Saya ini asli Kalimantan Cuma sudah 15 tahun di Jawa Oh iya Kenalkan Aku Ipul Nama lengkapnya Muhammad Sehul Hadiwijaya Ujar si lelaki gondrong Saya Samudera Anak mana? Tanya Ipul Berau kak Eh mas Jawab Sam Wah jauh sekali dari Kalim sini Memangnya mau cari apa di desa D? Ujar Ipul nampak terkejut Saat mengetahui Sam dari mana Mau menguat cerita misteri di sana kak Em eh mas Kak mas Kak mas risih aku Panggil saja aku Ipul Lagian aku belum pernah nikah sama kakakmu Ujar Ipul dengan nada bercanda Ini makanannya Ujar si ibu pemilik warung memotong pembicaraan mereka berdua Terima kasih Eh coba jelaskan lebih detail Memangnya cerita misteri apa yang mau kau kuak di sana? Hantu selendang? Hantu janji? Atau apa? Ujar Ipul kembali bertanya Sugihan Yang menumbalkan bayi-bayi baru lahir Bisik Sam sambil mengunya nasinya Apa? Masa ada cerita seperti itu? Tanya Ipul hampir tersedak kopinya Shhh Ujar Sam seraya menutup mulutnya Mungkin aku terlalu lama dirantau Jadi tidak tahu menaut tentang cerita itu Kapan kau berangkat? Apa aku boleh ikut? Kebetulan aku punya pick up Kata Ipul sambil tersenyum Samudera mengerjap-ngerjapkan matanya Bagaimana ya? Masalahnya aku tidak enak untuk mengatakannya Katakan saja ada apa? Kau tahu aku juga sangat penasaran dengan kebenaran ceritamu itu Aku... Kita itu berbeda Bicara apa kau ini? Sudah jelas kita berbeda Berbeda dari segi usia Wajah Dan Bentuk tubuh Jawab saja jangan bertele-tele Apa aku boleh ikut? Tanya Ipul Agamaku dan agamamu beda Aku takut jika kau berteman denganku Aku akan merusak imanmu Astaga kau ini Dasar bocah gemblung Apa di sekolah kau tidak diajari toleransi? Perbedaan itu hal yang wajar Berteman dengan siapapun tidak masalah Ujar Ipul seraya menepuk pundak Sam Samudera mengurut-ngurut tenggorokannya Karena tanpa sengaja Ia menelan tulang ikan pedah Karena tepukan keras dari Ipul Ini minum dulu Ujar Ipul sembari memberikan air putih pada Sam Bagaimana? Apa aku boleh ikut? Tanya Ipul lagi Ya kalau kau mau mengapa tidak? Jawab Sam sambil tersenyum Rasa sakit di tenggorokannya masih terasa Lalu Ipul mengambil nasi dari piring Sam Dan menggumbalkannya setelah nasinya berbentuk bulat Ipul menyeru Sam langsung meneguk nasinya Tanpa dikunyah Agar tulang ikannya menyangkut di tenggorokan Sam melekat pada nasi Dan benar saja Rasa sakit akibat katulangan Tulang ikan pedah tadi sudah hilang Makasih ya Ipul Ucap Sam Setelah makan dan membeli beberapa bungkus indomie Mereka berdua pun pergi Ini pick upku Tunggu Kamu yakin tahu jalan menuju desa itu? Iya Sebenarnya itu bukan desa Lagipula dulu tempat itu tidak termasuk ke dalam daftar desa yang ada di kabupaten ini Loh loh Kalau bukan desa apa namanya? Di sana memang banyak orang yang tinggal Tapi tidak sebanyak desa sungguhan Orang-orangnya pada pindah ke desa-desa yang lebih maju Ya sudah lah daripada aku rugi Lebih baik kita langsung saja ke sana Perjalanan dimulai Samudera akhirnya bisa tidur Meski kadang-kadang kepalanya harus terbentur-bentur Karena jalan yang rusak Menjelang malam Mereka berdua sampai di desa pertama Kita tidur di dalam sini saja Dan makan apa yang kita punya Tidak usah keluar Ujar Ipul Kenapa pul? Katanya desa ini Sebagian warganya punya minyak racun Maka hanya jangan membeli apapun di sini Kata Ipul Minyak racun di sini bukan berarti dimasukkan ke dalam makanan Tapi biasanya dioleskan ke mangkoknya Gelas Atau makanannya langsung Sebelum itu minyak racunnya ditaruh di bagian telinga kiri Dan kalau mau ambil minyaknya dari telinga itu Biasanya menggunakan jari manis kiri Lalu dioleskan ke makanan Atau mangkuk Gelas siapa yang mau dituju Lalu mereka pun tidur dengan sangat nyenyak di dalam pick up Adhan subuh dari salah satu musholat Di desa itu membangunkan keduanya Kau tunggu aku di sini Jangan kemana-mana Aku mau sholat dulu Pesan Ipul setelah mereka berdua baru saja selesai mandi Sambil menunggu Ipul selesai sholat Sam membuka-buka lembaran alkitabnya Kita langsung berangkat saja ya Suara Ipul langsung membuat kaget Sam Oh astaga Maaf aku mau gagumu ya Ucap Ipul Ah tidak tidak apa-apa Iya sebaiknya kita langsung berangkat saja Kata Sam tersenyum Satu jam perjalanan mereka kembali memasuki jalanan yang sisi kanan dan kirinya hanya hutan Sam mudra terlihat sangat menikmati pemadangan yang ada Kau sudah lama pulang dari Jawa Tanya Sam membuka percakapan Tidak juga Baru dua minggu Aku kerja di sana Sam Nanti dua minggu lagi Aku akan kembali berangkat Kalau kamu Aku juga kerja paru waktu Oh Cid Aduh Jerit Sam mudra karena kepalanya terbentur kaca Ipul keluar untuk memeriksa orang yang berbaring di jalanan itu Dan saat keduanya keluar Mereka diserang oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah Komlotan begal Sialan Ubat Ipul Ipul berhasil melepaskan dirinya dari pegangan para begal Mereka berkelahi di jalanan yang sepi tersebut Tidak hanya Ipul Sam juga ternyata pintar bela diri Tidak berapa lama Akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh keduanya Meski kini wajah Sam dan Ipul nampak babak belur Sialan Coba saja tadi ku tabrak Perjalanan pun dilanjutkan Singkat cerita mereka akhirnya tiba di jalanan yang sudah tertutup oleh uruh Atau rumput liar Dan semak belukar Dan tidak jauh dari situ ada sebatang pohon yang lumayan besar menghalangi Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Kalau kau mau meneruskan terpaksa harus jalan kaki Kata Ipul Setelah membereskan barang bawaan Akhirnya mau tak mau Mereka berdua harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Langkah demi langkah mereka terus maju Hingga berjam-jam mereka berjalan Mereka menemukan sungai yang membentang Di seberang itu adalah desa D Yang kamu maksud Tapi kita harus melewati sungai ini dulu Ujar Ipul kepada Sam Dan sungai ini kelihatannya sedang sampurak Naik airnya Lanjut Ipul Ah Dira tidak bilang Kalau akan melewati sungai terlebih dahulu Gumam Sam Kita menginap disini saja malam ini Besok baru lanjut nyebrang Semoga saja masih ada warga yang tinggal disana Biar kita bisa meminjam sampahannya untuk menyebrang Ujar Ipul Suara burung hantu bersaut-sautan terdengar Kunang-kunang berterbangan Dan suara jangkrik dibalik rumputan beradu nyaring Malam itu Suasananya sangat tenang Hingga saat tengah malam tiba Saat salah satu mereka sudah tidur Sam mendengar suara tawa cekikikan yang sangat dekat Sam membangunkan Ipul Karena ia takut dengan suara itu Saat Sam akan menanyakan sesuatu Ipul langsung menutup mulut Sam Dan menggeleng Pelahan-lahan suara tawa itu mulai terdengar menjauh Wajah Ipul Seketika berubah panik Berbeda dengan Sam yang menghela nafas lega Ayo bereskan barang-barangmu Kita pergi dari sini sekarang juga Bisik Ipul Kenapa Har? Belum selesai pertanyaannya Ipul sudah terlebih dulu Memasukkan peralatan-peralatannya ke dalam tas Mereka berjalan mengendap-endap Menyusuri pinggiran sungai Hingga ke hulu Di sana Mereka hanya duduk terdiam Sambil menunggu pagi tiba Namun Belum lagi pagi Suara tawa tadi kembali terdengar Aku mau ambil wudu dulu Mau sholat tahajud Hujar Ipul Eh aku boleh ikut pul Hujar Sam yang juga ketakutan Silahkan kalau memang mau Tapi aku tidak punya sajadah lebih Setelah selesai berwudu Ipul meletakkan sajadahnya Entah sudah benar apa tidak Arah kiblatnya pada saat itu Yang pasti Dalam pikirannya saat itu Ia ingin cepat-cepat mengusir rasa takutnya Saat Ipul sudah mulai khusyuk dengan sholatnya Sam celingukan kiri dan kanan Lalu menunduk Dan mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh Ipul Setelah selesai sholat Ipul melanjutkan dengan mengaji Namun tidak berapa lama setelah surah pertama dibaca Senter yang digunakan Ipul untuk membantunya menerangi Al-Qur'anya Malah secara tiba-tiba mati mendedak Diikuti gemuruh angin Yang seperti menandakan hendak turun hujan Kenapa? Tanya Sam cemas Sadaqallahul azim Sepertinya ada yang tidak suka aku mengaji di sini Sam Mungkin mereka terganggu Jawab Ipul seraya merabah-rabah tasnya Dan setelah Al-Qur'anya dimasukkan ke dalam tas Senter yang tadinya tidak mau menyala Akhirnya kembali menyala Meskipun masih blablip tidak karuan Mereka berdua terdiam Duduk menunggu pagi Tidak ada seorang pun di antara mereka berdua yang tertidur Dan akhirnya Pagi yang didunggu-tunggu pun Sudah mengusir gelap Perut keduanya juga sudah terasa lapar Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari buah-buahan di sekitar Karena pada saat itu hutan masih sangat lebat Jadi mereka sangat mudah mencari buah-buahan Ada banyak sekali buah layung Dan mereka pagi itu memakan buah hasil temuannya Dengan sangat lahap Namun karena kebanyakan memakan buahnya Sam mulai merasakan pusing di kepalanya Ah kepalaku pusing Ujar Sam mudra Kau kebanyakan makan layungnya Sam Bawa minum air Nanti juga sembuh sendiri Kata Ipul menenangkan teman barunya itu Mendengar perkataan Ipul Sam mudra meminum air sungai dengan jumlah yang sangat banyak Bukan minum air sebegitu banyaknya juga Sam Maksud ku minumnya yang sewajarnya saja Tegur Ipul Kelihatannya tidak ada seorang pun yang ada di sekitar sini Sam Terpaksa kita harus berenang untuk mencapai seberang sungai Tapi karena keadaan Sam yang sudah terlalu mabuk akibat kebanyakan buah layung Akhirnya Ipul terpaksa harus membuat rakit Dari gadang pohon pisang bangkaran Atau pisang hutan Setelah raki jadi Dia meletakkan tas miliknya dan milik Sam Ke atas rakit Sam juga disuruhnya untuk naik ke atas rakit Sementara Ipul lah yang akan menarik rakit itu untuk sampai ke seberang sungai Saat ia sudah berada di dalam air Tangannya terus berpegangan pada rakit dan mencoba mendorongnya ke seberang sungai Dengan penuh perjuangan Akhirnya ia berhasil sampai ke seberang sungai Nafasnya ngos-ngosan Sam-sam kita sudah sampai di seberang Hampir pukul 3 sore Barulah Samudera sadar dari mabuk buahnya Tubuhnya nampak sangat lemas Karena terlalu banyak muntah Tapi untungnya Rasa pening di kepalanya sudah agak menghilang Jadi mereka bisa melanjutkan naik ke atas menuju desa Sementara itu Kameranya mulai dinyalakan Di awalan video Ia memperkenalkan Ipul dan juga dirinya sendiri Samudera tertegun Jantungnya berdegup tak stabil Saat melihat banyak sekali makam-makam kecil di sana Makam-makam itu tak bernama Nisanya pun hanya terbuat dari balokan Ini Ini yang di makam yang diceritakan di Irak Bu Mamsam Konon menurut cerita Dulu desa ini hampir semua warganya Mempunyai ilmu hitam yang menyesatkan Dan Anak-anak mereka dijadikan tumbal Entah itu untuk pesugian Atau yang lainnya Masa sisam Aku tidak tahu cerita itu ya Tanya Ipul Lalu setelah beberapa saat Mengelilingi dan merekam makam-makam tersebut Mereka berdua melanjutkan Perjalanan ke arah desa Dan ternyata Yang dikatakan Ipul memang benar Kalau tempat itu bukanlah desa sungguhan Rumah-rumah yang ada di sana Juga sudah banyak yang kosong Bahkan Beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah Setelah mengelilingi tempat tersebut Mereka menemukan Sebuah rumah yang dihuni oleh seorang kakek tua Kakek tua itu Tidak bisa berbahasa Indonesia Ipul dan Sam Sempat kewalahan dalam mengartikan perkataan si kakek Tolong tanyakan Kenapa banyak kuburan anak kecil Di pemakaman itu Ujar Sam Sembari masih memegangi kameranya Katanya Itu kuburan anak-anak kecil Di desa ini Yang dulu terserang penyakit muntabir Satu persatu anak-anak di desa meninggal Karena terserang penyakit tersebut Lalu Beliau juga bilang Kalau ada salah seorang warga disini juga Yang membawa penyakit itu Dari desa besar Dan akhirnya menular ke semua warga Terutama anak-anak Mereka yang tidak mengetahui obat-obatan luar Hanya bisa menunggu Dan menyaksikan anak-anak mereka terserang sakit Lanjut Ipul Tanyakan juga apa itu Ada hubungannya sama tumbal Tanya Sam lagi Saat Ipul menanyakan Seperti apa yang disuruh oleh Sam Raut wajah si kakek nampak berubah Katanya Orang-orang memang meyakini seperti itu Karena orang-orang itu dulunya lupa Melakukan ritual sesembahan Untuk makhluk di air Ujar Ipul menerjemahkan perkataan si kakek Lalu-lalu Ah aku rasa itu Memang penyakit Sam Masuk akal Kalau muntabir memakan banyak korban anak-anak Karena Mereka memang sensitif Lagipula orang-orang disini tidak tahu menahu soal obat Potong Ipul Tolong tanyakan lagi Katanya makhluk air itu buaya penunggu sungai Setahun sekali Akan selalu ada korban tenggelam di aliran sungai ini Dan untuk menggantinya dia menginginkan sesembahan Lalu apa hubungannya dengan muntabir? Tanya Sam lagi Karena mereka lupa melakukan ritual sesembahan Mungkin itu penyebabnya Aku rasa tidak masuk akal Aku pasti menyalahkan arti kata-kata kakek itu kan Pul Saat keduanya asik berdebat Tiba-tiba kepala Sam dilempari dengan sebilah kayu Saat ia melihat kesekelilingnya Ternyata tak jauh dari mereka Ada dua orang bapak-bapak Membawa senapan Karena pikiran mereka berdua sudah kemana-mana Akhirnya mereka berlari menuju ke arah sungai Mengetahui dua bapak tadi masih mengejar mereka Akhirnya Tanpa pikir panjang Ipul dan Sam Langsung terjun ke air Dan segera menyeberang Dengan susah payah Dan meski sedikit terbawa ke hilir Mereka berdua berhasil sampai di tempat awal mereka menyeberang tadi Kameraku basah semua Begitupun alkitabku Keluh Sam Sama Bon hutangku di Jawa juga basah dan sobek-sobek Senter juga basah dan tidak bisa digunakan Saud Ipul Sam merasa menyesal Sudah nekat datang ke tempat itu Ia juga mengutuk habis-habisan Kepada dua bapak-bapak tadi Yang sempat mengejar mereka Tanpa tahu apa maksudnya Alhasil mereka berdua terus berjalan Mencari arah jalan mobil pickup milik Ipul berada Gelap semakin membatasi penglihatan keduanya Beberapa kali mereka hampir jatuh Karena tersandung akar-akar pohon Namun meski begitu keduanya enggan untuk bermalam Karena menurut Ipul lebih aman jika mereka terus berjalan Singkat cerita Dengan langkah yang sudah letih Akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke tempat pickup Ipul terparkir Untuk beberapa saat saja Mereka pun melesat Menjauhi tempat tersebut Di tengah perjalanan Barulah Ipul menceritakan semuanya pada Sam Kau tahu suara ketawa itu Itu suara hantu beranak Atau yang dalam bahasa indonesianya Kuntilanak Jika suaranya terdengar dekat Artinya mereka jauh dari kita Tapi kalau suaranya jauh itu berarti mereka sangat dekat dengan kita Makanya saat suaranya jauh tadi malam Aku melarangmu untuk menegur Ataupun menanyakannya Karena Kalau disebut mereka pasti akan langsung datang Ujar Ipul Cantikah mereka itu pul Lalu kalau mereka datang bagaimana Tanya Sam Kata orang Wajah mereka itu sangat cantik Tidak ada tanding Jika berubah jadi manusia Dulu pernah ada ceritanya Orang yang menikah dengan hantu itu Akhirnya laki-lakinya dibunuh oleh si hantu Karena berniat beristri lagi Dan kalau mereka mendatangi Musa di hutan Itu telurmu Yang akan diambil oleh mereka Ih Bayangkannya aja aku udah ngilu Sam Ah itu si laki-lakinya yang goblok Sudah punya istri cantik Hantu lagi Malah mau main-main sama perempuan lain Mendengar perkataan Sam Ipul langsung memukul kepalanya dengan botol bekas air minum Sementara itu di sisi lain Ipul mengantarkan Samudera Sampai masuk ke dalam bus Hati-hati ya Sam Sampai jumpa Jangan lupakan perjalanan kita ya Sama itu Saat kau mabuk buah layung Hujar Ipul sambil tertawa Samudera pun ikut tertawa Lalu saat penumpang mulai bernaikan Ia menyerahkan alamat rumahnya yang ia tulis di kertas rokok pada Ipul Ini alamatku Simpan ya Nanti kalau ada waktu main-main ke kaltim Hujar Sam Iya pasti Doakan saja Semoga tahun depan aku jadi trioner Biar bisa keliling dunia mengajakmu Sam Sanda Ipul Seraya menjabat tangan Samudera Lalu berjalan keluar bus Saat bus sudah akan jalan Samudera membuka kacanya dan memanggil Ipul Pulpul kau salah Yang benar itu miliarder Teriaknya sambil melambaikan tangan pada Ipul Bus semakin menjauh Ia melihat Ipul yang masih berdiri dan melambaikan tangannya Hingga bus itu keluar terminal Sam menyapu air matanya Ia sangat terharu Setengah jam di perjalanan Sam merasa agak bosan Ia mulai membuka makanan-makanan yang dibelinya tadi Dan juga membaca koran Yang ada di kantong belakang kursi bus Di alaman pertama ada berita-berita lokal Yang memberitakan tentang maling yang ketangkap dan lain-lain Sampai pada alaman berikutnya Sam terperanjat Saat melihat sebuah berita penemuan mayat tenggelam Dengan ciri-ciri yang sama persis dengan Ipul Jantungnya mulai berdedak tak karuan Bingung, takut, dan merasa tidak percaya Campur aduk jadi satu Apa benar itu Ipul? Seorang teman baru yang dengan sukarela menemaninya mencari desa aneh itu Jadi berarti Ipul Yang nemenin Sam itu Arwahnya Atau korinya Dan kisah pun selesai Wallahualam Terima kasih Om Ras Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini ya Saya pamit Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!